Intro Oke teman-teman Selamat datang lagi di channel review elektronik Terlengkap, terupdate dan terheboh Hanya di Arta Bali TV Jadi untuk di video kali ini Kita akan membuat video review lagi teman-teman ya Review untuk LED TV terbaru Yang sudah support Google TV Berukuran 32 inch dari Koka Dengan tipe 32 CTE 6600 Jadi ini merupakan seri keluaran terbaru dari Koka teman-teman ya Di tahun 2022 ini Yang sudah support dengan Google TV Dan nanti disini seperti biasa Saya akan jelaskan Mudah dari segi tampilan Kualitas gambar Fitur apa saja yang ada di TV ini Dan terakhir kita akan spill Untuk kualitas gambar dan harga dari TV ini Tapi untuk kalian Jangan lupa terus dukung channel saya Dengan cara klik like, subscribe dan di share Hanya di channel review terlengkap Terupdate dan terheboh Arta Bali TV Tanpa bahasa basi kita langsung saja ke penjelasan yang pertama Yang pertama disini kita bisa lihat Untuk kualitas gambarnya sendiri Atau resolusinya Dia masih menggunakan resolusi Full HD teman-teman ya Dan untuk tampilan Kualitas layarnya sendiri Dia sendiri sudah menggunakan Hard panel ya Atau IPS Kita bisa lihat disini Tidak ada bercakan lagi Jadi ini sudah menggunakan Hard atau IPS panel Kita bisa lihat disini Dan untuk tampilan framenya Dia sudah menggunakan frameless Walaupun masih ada garis Di sebelah CCTVnya Dia sudah ada frame lagi Yang menonjol di bagian CCTVnya ya Kalian bisa lihat disini Untuk bagian atas Maupun bagian kiri, kanan dan bawahnya Untuk tampilan bawahnya sendiri Kalian bisa lihat disini Ada list warna hitam ya Ini kalian bisa lihat Sepanjang sini Dengan label POCA Di bagian tengahnya ya Serta ada lampu power disini Untuk indikator remote Serta di bagian bawah sini Dia terdapat tombol manual ya Untuk TV Baik mematikan atau menghidupkannya Untuk tampilan kakinya sendiri Kalau kita lihat dari samping Kurang lebih seperti ini Bahannya itu plastik ya Jadi bukan aluminium atau metal Kita bisa lihat disini Dan untuk speaker sendiri Dia berada di bagian bawah TVnya Disini ya Jadi speakernya Kalau bisa lihat Untuk tampilan remote-nya sendiri Kurang lebih dia hampir sama Dengan seri Androidnya ya Seperti ini Dia ada lampu power Ada Google Voice Ada settingan Kursor naik turun Dan enter Ini ada tombol home juga Nah ini kalian bisa lihat Ini untuk inputan juga Disini udah ada Dan ada beberapa aplikasi Menurut dari Netflix Frame Video Youtube Dan Google Play Yang ditanamkan di remote ini Dan ukuran remote-nya Kurang lebih segini teman-teman ya Kalian bisa lihat Oke Kita pilih remote-nya Sekarang kita cek Untuk bagian belakang Dari TV-nya ya Sip Langsung aja kita balik dulu TV-nya Untuk tampilan bagian belakang TV-nya Kurang lebih seperti ini Teman-teman ya Kita bisa lihat disini Untuk tampilannya Di build quality Dia menggunakan metal ya Untuk penutup Mesin TV belakangnya Tapi di bagian ini Tentu menggunakan plastik Nah Kalau bisa lihat Untuk keamanan ya Ketika terjadi Constrating listrik Dan di bagian atas Yang juga ada ventilasi udara Agar TV tidak gampang Overheat Dari kabel power Kita bisa lihat Dia sudah menggunakan Plug and play Jadi dia tidak Permanen menempel Di TV-nya Jadi kalian bisa cabut Maupun lepas lagi Oke Disini juga ada Tempelan-tempelan Baik itu tipot dan lain-lain Disini juga Untuk mounting bracket-nya Kalian bisa lihat disini Ada 4 lubang disini Ada 1, 2, 3, dan 4 ya Untuk lubang bracket-nya Dan untuk port-nya sendiri Disini kalian bisa lihat sendiri Ada 2 slot Untuk USB USB standar ya Keduanya ya Disini juga ada antena Di bagian atasnya Dan TV ini Sekedar info Dia juga Sudah support Digital TV Maupun Analog TV Disini juga Sudah ada audio optikal Untuk audio ya Dan ini ada ADMI Untuk jumlah Setelah ADMI-nya Hanya ada 2 Teman-teman ya Kita bisa lihat disini Dan ini ada Kabel RCA juga Yang kuning Putih dan merah ini Untuk sound Dan video ya Bagian paling bawah Dia ada koneksi internet Menggunakan kabel Atau LAN ya Nah ini Jadi kurang lebih Dia yang agak kurang sih Menurut saya Dari HDMI Cuma ada 2 slot ya Ini kita coba HDMI-nya Dia ada HDMI 1 Dan HDMI 2 Dan belum support HDMI ARC ya Atau ARC Yang bisa output-input Oke Sekarang kita lanjut Ke pengecekan Tampilan aplikasi Dan fitur apa saja Yang ada di TV ini Sip Kita lanjut Kita langsung saja tes Untuk tampilan menu Dari TV ini Kita pecat home dulu Nah Jadi untuk tampilan Google Kurang lebih sama Teman-teman ya Kita bisa lihat disini Jadi dia buka Android lagi Kita bisa lihat Untuk aplikasinya sendiri Yang sudah terinstall Ada Netflix Ada YouTube Frame Video Video.com Disney Hotstar WTV Apple TV Dan masih banyak lagi ya Nah ini juga Masih banyak untuk aplikasinya Dan kalian juga bisa Menambahkan aplikasi lagi Menggunakan Google Play Store Serta di bagian bawahnya Dia ada film-film Yang direkomendasikan Dari Apple TV Nah ini bisa lihat Ada Google Play Film juga Ada HBO Go Daily Play juga ada Oke Kalian bisa lihat Dalam filmnya Sekarang kita langsung Cek untuk di bagian settingan Nah di bagian settingan Kita bisa buka disini Kita langsung saja Cek untuk Gininya ya Sistemnya ya Kita akan cek untuk Fiturnya Jadi disini Untuk versi Android Yang digunakan Itu Android 11 ya Tapi Operating Systemnya Tetap Google TV Ini hanya versi Androidnya Dan untuk penyimpanan Di penyimpanan Kurang lebih Yang masih tersisa Itu kisaran 4,3 GB ya Karena untuk Google TV ini Dia secara otomatis Bisa mendownload aplikasi Oke Kita bisa lihat Kita back dulu Disini juga settingannya sama Ada saluran input Tampilan suara Jaringan internet Untuk koneksi Wifi ya Akun login Dan masih banyak lagi Oke Dan disini juga Kalian bisa cek Untuk inputannya Jadi di inputannya Disini temen ya Kita bisa lihat Ditekan dulu disini Nah ini Jadi ini dia Tampilan inputnya ya Di bagian samping Bukan di bagian bawah ya Seperti merek lain ya Ada ini Google Home Analog TV Antena Kabel Dan masih banyak lagi ya HDMI 2 Dan pintasan Nah oke Jadi segitu saja sih Untuk tahap penjelasan Fitur dari TV ini Dan sekarang kita lanjut Untuk tahap pengetesan Gambar dari TV ini Temen-temen ya Oke Sip Kita lanjut Langsung saja kita tes Untuk kualitas gambar Dari LED TV Terbaru dari Koka ya Jadi ini sudah Google TV temen-temen ya Dengan tipe 32 CTE 6600 Kita bisa lihat sih Warna Bagus banget temen-temen ya Sudah Google TV lagi 32 inch Google TV Nah kalian lihat sih Warna ya Berukuran 32 inch ya Jadi untuk tampilan layarnya Juga lumayan bagus ya Warnanya juga cukup real Kalian bisa lihat sendiri ya Ini kualitas gambarnya Jadi kita langsung Menggunakan demo Dari Koka ya Bisa lihat Senyumannya Coba lihat dari samping ya Untuk resolusinya Ini masih Full HD temen-temen ya Oke Kita lihat dari sini lagi Dari depan Coba dekatin Sekarang kalian lihat ya Warnanya Nah oke temen-temen Jadi sedikit saja sih Untuk tahap pengetesan gambar Dari LED TV Google TV 32 inch Terbaru dari Koka Dengan tipe 32 CTE 6600 Dan terakhir Untuk harganya sendiri Bisa saya info Ini harganya Hanya 2 juta 600 Temen-temen ya Sekali lagi saya bilang Hanya 2 juta 600 Oke Jadi sekalian Untuk review kita kali ini Untuk kalian Jangan lupa terus dukung channel saya Dengan cara klik like Subscribe Dan share Hanya di channel review Terlengkap Terupdate Dan terheboh Arta Balut TV Sekian dari video saya Saya ucapkan Terima kasih 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 Terima kasih